Pantun pertama disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Haji Jurni saat mengakhiri pendapat fraksi. Kemudian langsung dibalas dari fraksi Partai Persatuan Keadilan Nasional, Hajah Sumiati. Pantun yang disampaikan dari Praksi Bangkit bersama oleh Maksum Dahlan. Pantun yang disampaikan para anggota rewan tersebut. Sembang Tanjung ditaruh di baju, Sembang Karboja ditaruh di hapus yupi, pembangunan tabarong tambang masuk karena di PRD-nya mantap dan canggih. Hari panas minum kelapa muda, di warung kelapa muda, kampung gambar. Anggota di PRD kelihatannya makin berkelapa muda, karena sering penggunaan kerja ke luar daerah. Keagraban dan kebersamaan antara legislatif dan eksekutif merupakan salah satu kunci suksesnya membangun Banuas Sarabakawa yang kita cintai bersama. Terima kasih. Terima kasih.